Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Presiden 2014. Demi keamanan, proses rekapitulasi dijaga ketat 150 anggota TNI dan Polri, termasuk menghadirkan tim penjinak bom dari Ponda, Jawa Barat. Sebanyak 150 orang petugas gabungan itu telah berjaga sejak pagi di depan hotel Lingga Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, mengantisipasi jika terjadi gangguan dalam perhitungan suara Pilpres 2014. Mereka memeriksa setiap orang yang akan masuk ke dalam gedung. Dalam perhitungan suara hari ini, turut hadir petugas PPK dari setiap kecamatan, saksi dan juga relawan. Sementara itu, rapat pleno rekapitulasi dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bandung, Rifki Ali Mubarok, dan didampingi empat komisionernya. Dalam rapat pleno ini dibacakan hasil perolehan suara dari 30 kecamatan di Kota Bandung dengan total daftar pemilih 1,6 juta orang lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya.